Sungai Are, mengutip Britannica, adalah sungai terpanjang di Swiss dengan panjang 295 km. Anak sungai Rhin ini bermuara di Gletscher Are di pegunungan Alpen Bernese, Swiss. Dilansir dari Bern.com, penduduk Bern menganggap hari musim panas tidak akan sempurna tanpa melompat ke sungai Are. Mereka suka bermain air atau berenang, arung jeram, dan berselancar di situ. Salah satu pengalaman yang harus dilakukan di Bern adalah melompat di sungai Are bagi pengunjung yang bisa berenang. Bahkan dikatakan, pengunjung yang benar-benar mengenal kota ini harus pergi ke sungai Are. Sungai Are memiliki kualitas air yang sangat baik. Ini dibuktikan dengan tes sampel air oleh Uni Eropa pada 2016. Hasilnya, sungai Are memiliki kualitas air sangat baik. Informasi dikutip dari Pedoman Tangerang, Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, di kota Bern menyampaikan kabar baik dari proses pencarian Emeril, Eril, Kan Muntas yang disampaikan langsung oleh kepolisian maritim Swiss. Lantas membuat Ritwan sedikit bahagia mendengar kabar dari KBRI. KBRI Bern memastikan otoritas kota dan pemerintah Swiss melakukan upaya maksimal untuk mencari Emeril Han Muntas, putra gubernur Jawa Barat, yang dilaporkan terseret di sungai Are Ben, Swiss pada Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Duta Besar Ri untuk Swiss Muliaman hadat menjelaskan, Tim Sar Bern yang terdiri dari polisi air, polisi medis, dan pemadam kebakaran akan kembali melanjutkan pencarian di sungai yang memiliki kejernihan airnya. Diketahui akan menggunakan berbagai metode yang akan dikerahkan dalam proses pencarian. Setelah sebelumnya memakai drone thermal untuk mendeteksi panas tubuh manusia, kini Tim Sar akan menggunakan drone konvensional untuk bermanuver serendah mungkin di atas permukaan sungai Swiss. Di sisi lain Tim juga akan menggunakan perahu pencari dan sudah bisa mengerahkan penyelam. Update terbaru via laporan yang diberikan kepolisian Martin Swiss KBRI Bern menyatakan kesulitan dalam pencarian putra Ritwan Kamil akan sedikit berkurang signifikan. Peningkatan dinamika di sungai Are ini, diharapkan berkontribusi positif dalam pencarian Eril, Ujar Muliaman hadat Dubesri di Swiss. Diketahui peningkatan debit air itu sendiri disebabkan transisi musim di Swiss. Diakini pemanasan suhulah yang membuat dinamika air sering berubah. Hal tersebut akan semakin mempermudah proses pencarian Eril, Ujar dalam keterangan. Lantaran debit air bisa saja turun tinggal menunggu waktunya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa dukung terus dengan cara share video ini ke teman-teman Anda.